Bapak-Ibu, Saudara, Saudara sekalian yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Penciptaan manusia kedua setelah Adam, yaitu Hawa yang disebut perempuan, dimaksudkan agar terjadi saling menolong. Sebab manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, nasihat Yesus pada hari ini dan juga tindakannya penting untuk menemukan solusi saat kita berada dalam situasi yang sulit atau dalam kesendirian. Ada tiga hal yang mesti kita lihat secara singkat. Yang pertama, percaya pada janji. Saat Natal, kita selalu mendengar ungkapan Immanuel yang artinya Tuhan besertamu. Di dalam Pasca ini, sering juga kita mendengar dari sabda Tuhan, dari mulut Yesus yang berbunyi, Aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman. Oleh karena itu, iman berarti percaya pada janji Tuhan. Mengapa percaya pada janji Tuhan? Sebab dalam seluruh sejarah kehidupan ini, kita menemukan hasrat Tuhan adalah mencintai. Dan ketika Tuhan berhasrat mencintai manusia, Maka Tuhan ingin agar manusia itu serumah dengan dirinya. Dalam satu persekutuan cinta kasih yang tak terceraikan. Oleh karena itu, memegang janji ini penting. Terutama di saat manusia sedang dalam kondisi kurang baik, sedang dalam kondisi terancam, ataupun sendirian. Seperti tadi dalam Injil dikemukakan, para murid sepertinya sangat perkasa, bahwa mereka percaya pada Yesus sebagai pribadi yang datang dari Allah. Tetapi begitu Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai, mereka lari, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Bahkan juga kita menemukan, Yesus ditinggalkan selain muridnya, juga ditinggalkan oleh Bapaknya. Saat ia ingin mendapatkan kekuatan dari surga, tidak ada sabda yang muncul, seperti pada saat ia dibaptis. Maka di situ kita melihat Yesus dalam kondisi sendirian, ditinggalkan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap percaya pada janji Allah, yang akan menyertainya. Hatinya tetap kuat, dan tetap percaya pada Bapak. Janji Bapak ia pegang teguh, dengan kemauan yang kuat, meskipun kondisi hidupnya dalam gelap. Kedua, ketaatan di saat derita. Tanda orang percaya itu adalah taat dan setia. Iman tak mungkin tanpa ketaatan dan kesetiaan. Kita bisa mengatakan, aku mengimani engkau. Tetapi ketika seseorang tidak punya ketaatan, ketika seseorang tidak punya kesetiaan pada Tuhan, maka iman itu adalah kosong. Di tengah gelap gulita, pada jam tiga itu, Yesus mengatakan, ke dalam tanganmu Bapak, kuserahkan nyawaku. Jawaban yang tepat, atas seluruh kesendirian, kekosongan, kegelapannya, adalah pasrah total kepada Allah. Hal yang sama sebenarnya kita temukan dalam diri Bunda Maria. Risiko berat setelah dia menerima kabar gembira, karena itu akan membuatnya mengalami aneka penderitaan yang sungguh-sungguh tak tertanggungkan sebagai ibu sang penempus. Tetapi ia menerimanya dengan lapang dada, di tengah masa depan yang gelap. Maria berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka ketika kita percaya pada janji Tuhan, dan janji itu mesti dipegang teguh oleh kita, maka janji itu mesti pula dilaksanakan dalam kesetiaan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Lalu pada poin yang terakhir, damai sejahtera dalam hati. Yesus selalu mengatakan damai bagimu. Dan ketika berjumpa dengan para muridnya, selalu dikatakannya damai sejahtera bagimu. Hal itu, kemudian Yesus menunjukkan tangan, lambung, dan kakinya bekas paku. Maka dari situ kita dapat melihat damai sejahtera itu ada di balik penderitaan. Saat iman akan janji Tuhan, percaya sungguh pada janji Tuhan, kemudian dibalut dalam ketaatan yang sungguh-sungguh total, lantas kemudian disemai dengan hati yang kuat, disitulah sebenarnya akan berakhir damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Namun kita mesti sadar, kita ini manusia lemah yang mudah tidak setia. Oleh karena itu, roh kuduslah yang dicurahkan untuk membuat kita setia. Dalam konteks ini, mari kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan roh kudus untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang setia pada Allah. terutama saat hidup kita mengalami kegelapan dan kesendirian. Tuhan memberkasi. selamat menikmati.